Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel saya Enros Malina Pemirsa Kali ini Saya akan memberikan tip Membuat bolu Susu marmer Tentunya bahannya dominan susu Dan pastinya Bolunya akan lebih lezat Yuk ikuti cara membuatnya Tapi jangan lupa Subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu saya terbaru Yuk ikuti videonya Siapkan yang pertama ini Telur 4 butir Kemudian terigu 150 gram Margarin yang sudah kita cairkan Ini 100 gram Bula pasir 80 gram Susu bubuk 50 gram Boleh pakai merek apa saja Susu kental manis Ini 2 saset Atau 80 gram SP 1 sendok teh Baking powder Dan vanili bubuk Masing-masing Nanti kita gunakan Setengah sendok teh Kemudian coklat bubuk Kemudian coklat bubuk 1 sendok makan Oke pemirsa Kalau semua bahan sudah siap Untuk membuatnya Kita lanjut Proses pembuatan bolunya Kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan telur 4 butir 4 butir Kemudian gula pasir SP Kita gunakan SP 1 sendok teh Kemudian kita gunakan vanili Setengah sendok teh saja Kemudian baking powder Setengah sendok teh juga Oke Kemudian kita siapkan mixer Kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Sedang dan tinggi Kurang lebih 10 menit Baik pemirsa Ini sudah Berjejak seperti ini Kita Masukkan Susu kental manisnya dulu Kita masukkan Langsung 2 saset ya pemirsa Kemudian kita Kita mixer dengan kecepatan rendah Nanti kita langsung Memberi Atau memasukkan tepung terigu Dan susu bubuknya Oke Kita menggunakan kecepatan Oke Kemudian kita menggunakan Sepatula Untuk mengaduknya Kita beri margarin Kita beri margarin Sedikit demi sedikit dulu Kita aduk Oke Pastikan tidak ada Margarin yang mengendap ya pemirsa Kalau sudah selesai seperti ini Saya akan Menyisihkan Untuk Beri warna Ya pemirsa Kurang lebih 4 sendok 3 4 Kemudian kita Tambahkan dengan Coklat bubuk Kita aduk Kita aduk Lata Nah Nah Kalau kurang Coklat Ini Jangan ditambahkan dengan Coklat bubuk ya pemirsa Kita beri sedikit Pasta coklat Dan kita aduk Oke Kemudian kita siapkan Loyang Ini ukurannya 20 ya pemirsa Kita masukkan Seperti 4 bagian dulu Seperti ini Kita beri yang coklat ya pemirsa Kita taruh di atasnya Nah Seperti ini Kemudian kita masukkan lagi Kemudian kita ratakan Kemudian Kemudian sisa dari coklat Tadi kita masukkan ke Plastik segitiga Seperti ini ya pemirsa Oke Kemudian kita Variasikan saja Seperti ini ya pemirsa Seperti ini Terus ini juga Opsional saja pemirsa Untuk Variasi Boleh selera pemirsa Oke Kemudian kita garis Langsung saja Tarik ya Pakai Ini ya Tusuk sate Ini ke sini saja Oke pemirsa Ini akan kita Panggang ya pemirsa Oke pemirsa Ini Opennya sudah Saya panaskan 10 menitan yang lalu Jadi Sudah Panas Merata Jadi kita tinggal Masukkan saja Royangnya Kita panggang Kurang lebih 40-50 menitan Ya pemirsa Dengan api Kecil Cenderung Dengan api Sedang Cenderung Kecil Baik pemirsa Kita Lihat ini Hasilnya Nah ini sudah Kuning kecoklatan Ya pemirsa Ini kita angkat Baik pemirsa Ini bolunya Kita Sisiri dulu Pinggirnya Pastikan tidak Lengket Ya pemirsa Kemudian kita Entak-entak seperti ini Dan kita Letakkan di Wadah sementara Kemudian kita Tumpahkan Nah ini pemirsa Bolu Marmer Susunya Sudah Jadi Nah Oke Cantik sekali Ya pemirsa Oke pemirsa Akan Kita coba Iris Ini bolunya Sangat lembut Ya pemirsa Bolu Susu Kita Ambil Yang Marmer Kita Buat Jadi Marmer Nya Bisa Kita Lihat Hasilnya Ini Sangat Cantik Pemirsa Aduh Lembut Sekali Ini Marmer Ya Nah Oke pemirsa Baik pemirsa Ini bolu Susu Marmer Sudah Selesai Kita Buat Dan Silahkan Dicoba Di rumah Jangan Lupa Diberi Komen Dan Silahkan Di Share Pada Media Sosial Anda Punya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Os مثli Bud Duk Tengah Pasal Abone Terima kasih.